Terima kasih telah menonton! Gue nanya pendapat, cengar-cengir. Ya enggak, Boy. Ya, kita berdua seneng aja dengerinnya. Kan selama ini lu selalu denial sama perasaan lu. Cuma sekarang kan lu udah mengakui. Iya, itu dia. Baru namanya gentleman. Soe buah, lu harus akuin perasaan lu. Suka lu bilang suka, enggak lu bilang enggak. Terus rencana, lu mau kapan? Secepatnya atau gimana? Ya maunya sih secepatnya. Cuma, gue lagi mikir keras banget gimana caranya gue nembak Reva. Bukan nembak yang standar gitu. Bukan cuma sekitar ngasih bunga, ngasih coklat. Terus ngomong I love you. Gue tuh pengennya gue nembak dia yang berkesan, yang proper, yang keren. Yang enggak bisa dia lupain. Dan satu lagi, dia harus enggak bisa nolak gue. Urusan tembak-menembak, harus serahkan pada ahli. Aduh, ahli dari mana sih? Seumur-umur gue kenal sama lu, lu nembak cewe ditolak mulu. Kalau ahli itu udah pasti dapet, enggak mungkin gagal. Lu aja gagal mulu, hati lu tuh udah sampai kebal tau enggak ditolak cewe. Ahli, ahli. Kayaknya Turahang enteng amat lho-lho-lho. Apa sih? Eh, lu ingat? Siapa cewe terakhir yang berani melakukan cinta gue? Lu kayak gak punya perasaan bersalahgi. Tungis lo ngomongnya. Boy, lu lihat nih temen kita. Masih aja bahasa Tata gak ikhlas. Ya bukan gak ikhlas. Kendak clear. Kendak clear, cuman lu jangan kayak begitu juga dong. Ya salah lagi gue. Lu ragukan gue namanya. Jadi intinya apa? Gue nungguin ide nih. Bukan masalah lu berdua sama Tata. Udah ah, Tata lu sharing aja di berdua. Eh, gila lu? Iya nih, ianya kayak gak ikhlas gitu. Gue ikhlas? Sebentar, gue lagi mikir. Perasaan dari tadi gue mau lu yang curhat. Lu gimana? Lu lagi deket sama cowok gak? Gue Ladel. Nggak usah bahas soal itu dulu. Kenapa? Lagi ngakmut. Kenapa sih cerita dong sama gue? Iya, gue tuh lagi deket sama cowok. Tapi cowoknya gak peka banget sama gue. Gue gak tau kenapa. Nah, terus? Ya terus sih gak nembak-nembak gue sempit sekarang. Lu gak kasih kode kali ke dia. Jangan salah deh. Semua kode udah gue kasih ke dia. Kode morse, kode etik, sampai kode batin gue udah gue kasih ke dia. Tapi tetep aja dia gak peka sama perasaan gue. Dia gak nembak-nembak gue. Gue gak tau deh dia gitu kenapa. Apa emang dia takut gue tolak? Atau emang dari awal dia gak ada rasa sama gue? Terus? Sikap dia ke lu gimana? Perhatian? Atau cuek? Atau gimana? Ya iya. Makanya ini yang bikin gue bingung. Gue gak tau sebenernya perasaan dia ke gue itu gimana. Gue itu udah berasa kayak jemuran tau gak lo? Hah? Jemuran? Iya. Sama-sama digantung. Enak banget. Gini, gini, gini. Gue disini sebagai sepupu lo yang paling baik banget banget banget. Bakal bantu lo jadian sama dia. Beneran? Iya dong. Tapi kita saling kerjasama. Supaya kita semakin deket sama cowok yang kita suka. Iya, 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 iya. Ah, gue tau. Cepet juga lo mikir. Gini. Lo harus luka pemperasaan lo. Keraifah di depan semua anak-anak kampus. Ah, ngaco. Ngaco dari mana? Lo mau tau gak? Itu hal gak bakal terlupakan seumur hidup lo. Ya, seumur hidup gue. Kalau dua-duanya juga gue dapetin. Satu, kalau emang diterima mungkin gak akan terlupakan. Dua, kalau ditolak juga gak terlupakan. Malunya kayak apa. Ya, tapi boy. Si, si Jan ada bener-bener jauh. Nih ya, semenjak lo berdua putra-putri kampus. Terus kalian berdua foto manding itu. Itu kan lo berduaan lo. Dan anak-anak kampus kan dengiran lo tuh kapal. Mereka tuh pasti setuju. Nah, kalau lo nembaknya di depan anak-anak kampus. Anak-anak kampus pasti dupu. Itu ngaruh ke keputusannya Reva. Betul. Dan gue yakin Reva gak mungkin tolak lo di depan banyak orang. Betul. Nah, dia pasti ngejaga pasan lo dan harga diri lo. Ya, kalau ditolak tapi gue akan pindah kampus. Enggak, udah pokoknya lo yakin aja. Percaya aja sama kita berdua. Nanti soal plannya mau gimana, nembaknya apa, serahin aja ke kita berdua. Aman. Iya, iya. Pokoknya gue bantuin lo seribu persen. Gue coba ya, dulu ya. Kalau misalnya berhasil, lo berdua gue traktir, kita makan sate marangi di puncak. Yoy! Bener ya! Tapi kalau ditolak, lo berdua harus modif motor gue sebeda mungkin. Gue bosen ngeliat si Merah. Tenang, tenang, tenang. Itu urusan gue. Tanggung jawab gue itu. Jadi, deal? Deal. Deal tiga nih. Sip. Woi! Omong-omong dari tadi ditongkrongan, terus kita kesini, narek gerak-geraknya Mondi. Gue udah lumayan lama sih gak ketemu sama Mondi. Kemana ya? Mondi ada sih kayaknya, cuman dia pergi sama Ralia deh kalau gak salah. Iya, tadi dia izin katanya monu-monu naen. Enaknya kalau udah jatuh cinta. Pengennya deket, terus... lu juga ambil-buru nembak aja. Cuma motor ini yang bisa gue jual buat bantu nyokap. Sebenernya gue gak rela. Karena bagaimanapun, motor ini nemenin perjuangan gue. Tapi gue sekarang gak punya pilihan. Kalau tipe motor seperti ini, lagi susah jualnya, Mas. Kira-kira di harga berapa ya, Pak? Saya gak bisa kasih harga tinggi, Mas. Tapi, Pak, ini kan keeluaran motor baru, Pak. 2020. Dari depan sampai belakang gak ada cacatnya sama sekali. Dan kondisinya bagus banget. Kalau mau dijual dengan harga tinggi, coba cek ke sorum lain aja, Mas. Kalau di sini, gak bisa. Bodi? Boi. Boi. Mon. Boi, lo gak pengen di sini? Gue bisa ngerin Reva pulang. Terus, pas lewat sini gue liat ada lu, makanya gue samperin. Reva udah ketemu. Terus kondisinya gimana, Boi? Udah, Mon. Alhamdulillah, Reva baik-baik aja, Pak. Dia selamat, dia sehat. Sekarang dia ada di rumah lagi, istirahat. Syukurlah. Lo ngapain sendirian di sini, Mas? Gue lagi liat-liat motor. Lagi liat-liat motor. Maksud lo? Lo mau beli lagi? Ini masih bagus, Mon. Iya, masih bagus, tapi... Jadi gimana, Mas? Mas masih mau jual motornya di sini? Hah? Jual? Ya sudah, karena saya kasian sama Mas, motornya kita beli 10 juta. Apa gak bisa naik lagi harganya, Pak? Kita mampunya cuma segitu, Mas. Kalau Masnya gak mau, ya sudah gak apa-apa. Masnya gak apa-apa. Sama Mas. Mas masih gaip, kukurlah. Jangan lupa. Diabita-liat motor. Kukurlah. Jangan lupa.